Ada bakery dari Jeju Korea yang baru buka di Tokyo di Shin Okubo lebih tepatnya di akhir bulan Mei kemarin Namanya adalah ABB Bakery Setiap aku lewat Shin Okubo, pasti aku lihat orang-orang lagi nenteng paperback bakery ini Karena penasaran, marilah kita beli Pas aku datang ke tokonya, rame, antriannya cepat kok Yang lebih rame lagi itu adalah pilihan donat dan rotinya yang bener-bener menggiurkan Pilihannya banyak banget Donat dan rotinya dijual dengan harga rata-rata mulai dari sekitar 400 yen sampai 500 yen Atau kalau dirupiahin sekitar 40 ribuan sampai 50 ribuan Aku beli 4 piece ada donat dan rotinya Di spanduk tokonya mereka itu tulis kalau mereka itu jual krim donat dan bat Pantes aja semua donat dan roti yang aku beli itu berat Karena ternyata isinya full cream yang banyak banget Dan rasanya menurut aku enak-enak Cuman memang buat aku terlalu manis aja krimnya mereka ini Favorit aku adalah donat mereka yang rasa apple mango yogurt dan pistachio Enak banget Bakery ini wajiblah dicobain karena krimnya itu banyak Enak dan memang melimpah banget Rekomendasi krim pie puff enak Namanya adalah Kau Kau Kitchen Tokonya cuma ada 3 di Tokyo dan 1 di Prefecture Saitama Mereka ini satu grup juga loh dengan Tokyo Milk Cheese Oleh-oleh yang sudah sangat terkenal banget tentunya di kalangan turis Kau 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 Kitchen Pie ini tersedia dalam 2 rasa Ada yang Milk Pie isinya adalah Hokkaido Milk Cream Dan satu lagi adalah rasa pistachio Harganya adalah 380 yen Terasai Fresh sandwich dari toko AG3 ini lagi jadi hot topic banget di social media Tokonya baru buka di Ginza Tokyo Desember tahun kemarin AG3 ini spesialisnya adalah fresh sandwich aka roti goreng Yang tengahnya diisi dengan berbagai macam isian Ada sekitar 22 macam isian loh Wow Semua harganya adalah 450 yen Kecuali yang isi whipped cream itu harganya adalah 100 yen Tokonya kecil jadi cuma bisa take away aja ya Aku beli 2 macam fried sandwichnya Pertama laga nuts Di atas rotinya dikasih potongan nama coklat atau raw coklat Di tengahnya ini adalah cream coklat dan dilapisi dengan cocoa powder Yang kedua adalah candy sweet potato Paling atas rotinya adalah potongan ubi yang sudah dikasih gula Kemudian tengahnya adalah whipped cream Overall kedua menu yang aku beli ini rasanya enak dan wajib banget dicobain Ada coklatnya ya di atas ini Hmm enak banget Maaf Enak manis Coklat premium Godiva dari Belgia membuka toko roti pertamanya di dunia Tepatnya di Yurakuco Tokyo sejak tanggal 4 Agustus kemarin Untuk beli roti disini kita wajib antri dari pagi-pagi banget Untuk ambil tiket yang bakal didistribusikan oleh staffnya Mulai dari sekitar jam 9.30 pagi Di dalam tiketnya bakal ditulis kita bisa masuk ke tokonya Mulai dari jam berapa sampai jam berapa Satu orang cuma boleh beli 4 roti disini Pilihan rotinya cukup banyak dan menarik-menarik banget Aku beli 3 macam roti Habisnya sekitar 1.600 yen Roti pertama yang aku beli ini adalah Coronet harganya 453 yen Isi dalamnya adalah coklat custard cream Dan potongan coklat Godiva Roti ini yang paling enak diantara yang aku beli Rotinya lembu dan isian coklatnya banyak So far ini yang bakal aku beli lagi Kalau aku balik ke Godiva Bakery Yang kedua adalah Coklatier curry bread harganya 453 yen Ini adalah roti curry dan ada coklat Godiva juga di dalamnya Menurut aku roti curry ini lebih enak dimakan Kalau tanpa coklatnya Yang terakhir yang aku beli ini adalah Wake bread chocolate Harganya 648 yen Yang putih-putih di atas roti ini adalah gula Rotinya sendiri rembut Rasa rotinya cukup oke Ada asin-asin sedikit Dan aftertaste-nya agak pahit Rekomendasi bakery enak di Tokyo Namanya adalah Gontran Cherrier Lokasinya ada 2 di Tokyo Yaitu di Aoyama dan di Shinjuku Kalau yang di video ini adalah toko mereka yang di Aoyama Ornernya adalah pembuat roti dan koki pastry asal Perancis Penulis buku masak dan presenter TV Begitu masuk ke dalam tokonya Kita langsung disuguhkan dengan pilihan rotinya yang banyak dan menarik-menarik banget Yang paling terkenal disini adalah kuasongnya Jadi aku coba beli 2 macam kuasong mereka Oh iya aku suka sih toko mereka yang di Aoyama ini Karena tempatnya itu cukup luas Kemudian kita juga bisa makan di bagian depan tokonya Ataupun di lantai 2 tokonya Kuasong yang aku beli pertama ini adalah Halloween Kuasong Harganya 480 yen Mereka juga menjual seasonal kuasong Seperti yang Halloween ini Kuasong ini rasanya adalah dark coklat Jadi agak-agak pahit ya Dan dalamnya adalah pumpkin Rasanya agak manis Perpaduannya oke juga menurut aku Kuasong ini renyah di luar dan lembut di dalam Kedua adalah cloud kuasong lime Harganya adalah 460 yen Ini adalah kuasong yang paling populer disini Krim putih di atas kuasong ini Ada rasa limenya Jadi agak ada sensasi asem-asemnya Rasa kuasongnya sendiri enak dan gurih Ikutin aku beli donat Korea yu Ini aku lagi di Korean Town yang ada di Tokyo Lokasinya ada di Shinokubo Stasiun terdekatnya adalah stasiun Shinokubo Kalau yang mau belanja barang-barang Korea Dan jajan makanan Korea bisa mampir kesini Ini dia toko donat yang mau aku datengin Namanya Hello Donat Lokasinya deket banget sama stasiun Shinokubo Jalan kaki cuma 2 menit Tokonya baru buka dari Juli tahun kemarin Pilihan donatnya banyak Sampai bingung mau pilih yang mana Kalau mau makan disini Kita harus pesen 1 makanan dan 1 minuman Jadi aku lebih prefer buat di take away aja Tokonya buka setiap hari Dari jam 11 pagi sampai 11 malam Donat disini bentuknya Ini donat pesanan aku udah kelar Nanti aku tunjukin aku beli apa disini Yang aku suka dari toko ini Ada tempat buat foto-foto kayak gini Gratis loh bisa foto berkali-kali Hasilnya sih hitam putih Tapi oke lah buat lucu-lucuan Aku aja pake sampe 3 kali loh LOL Ini dia hasil fotonya oke banget kan Mayan lah gratisan hehehe Ini dia donat yang aku beli Yang isi mixed berries sama nutella Aku suka sih donat mereka Lembut dan gak gitu manis Silahkan dicoba kalau mampir ke Korean Town Higuma Donuts ini adalah toko donat enak Yang punya 3 cabang di Tokyo Dan 1 di Fujikyu Highland Yang aku lagi datangnya ini Cabang mereka yang ada di Ikesan Park, Doshima City, Tokyo Aku suka sama toko mereka yang ada disini Karena mereka lokasinya ada di taman Yang ada playground gitu Jadi seru banget bisa ajak anak-anak Main juga disini Aku order ya cinnamon sugar donat Harganya 350 yen Dan honey mascarpone donat Harganya 400 yen Donatnya enak Lembut banget Dan mereka pake produk-produk dari Hokkaido Untuk pembuatan donatnya Mereka kan ada juga cabang Yang mau tesando Kalau mau cobain Mungkin bisa dicabang sana juga Sekalian bisa jalan-jalan Ke Harajuku dan Takesta Street Buat yang lagi pengen makan donat enak di Tokyo Bisa cobain Higuma Donuts ini ya Ini aku lagi ngantri Buat beli donat yang super hits banget Namanya I'm Donut Mereka baru buka cabang terbaru mereka Di Harajuku Dimanapun tokonya buka Aku selalu ada antrean panjang Karena penasaran Aku mau cobain Ini aku datang 5 menit sebelum tokonya dibuka Dan antreannya udah cukup panjang banget Donat disini cuman bisa di take away Dan yang di cabang Harajuku ini Dijual cuman ada 3 macam donat Pertama aku mau cobain yang rasa macah Harganya 313 yen Ukuran donatnya sih gak gede-gede banget Lembut Taburan gulanya banyak Macanya sih menurut aku agak pahit rasanya Kedua yang plain Ini harganya 259 yen Ini yang paling enak menurut aku Terakhir yang rasa coklat ini Harganya 302 yen Coklatnya agak pahit gitu rasanya Donat super hits dan viral M Donut kembali membuka cabang terbarunya Tanggal 16 September kemarin Di Omotesando Tokyo Dimanapun mereka buka toko Pasti deh selalu ada antrean panjang banget Yang di cabang Omotesando ini Donat yang jual ada 10 macam Termasuk rasa pistachio yang katanya tuh enak dan terkenal banget Aku cobain beli 4 macam donat mereka Dan habisnya sekitar 1500 yen Donat pertama yang aku beli ini adalah Rau French Cooler Harganya 356 yen Ini adalah donat pake topping gula Rasanya enak dan lembut banget Donat kedua ini adalah pistachio Harganya 496 yen Krimnya itu light dan berlimpah banget Rasa pistachio nya pas dan gak berlebihan Manisnya juga pas so far Ini rasa donat terfavoritku disini Donat ketiga ini adalah Ek atau Tamago Harganya 378 yen Rasanya gurih dan unik banget Karena di dalam donat ini Isinya scramble egg Donat terakhir yang dibeli adalah Rasa cacao Harganya 345 yen Yang coklat di atas donat ini Rasanya enak dan manis Tapi kalau donatnya sendiri Rasanya agak pait Rekomendasi mini kuasong enak di Jepang Namanya adalah Miknon Kalian bisa menemukan tokonya ini Di perfeccer Fukuoka Kagoshima Kumamoto Miyazaki Oita Osaka Saitama Dan Tokyo Untuk di Tokyo Tokonya ada di Ikebukuro Dan di Shinjuku Harga 1 mini kuasong disini Dijual mulai dari 75 yen Dan tersedia dalam 5 pilihan varian rasa Aku coba beli 3 pilihan rasa Yaitu coklat Plain Dan Satsumaimo Atau sweet potato Rasanya oke Kemudian teksturnya juga lembut Favorit aku adalah yang rasa coklat Dan Satsumaimo Untuk yang rasa coklat Dan Satsumaimo Ada isian ya di dalamnya Menikmati kuasong ini Ditambah dengan secangkir cafe latte Memang pas banget ya Untuk menemani waktu ngemil sore hari Kemudian bisa juga Untuk sekedar menjadi pengganjal perut Sambil jalan-jalan Selamat mencoba Shirohige Krimpa Factory Adalah sebuah toko kue Yang terletak di area perumahan Dekat dengan stasiun kereta Kichijoji Disini dijual kuesus berbentuk Totoro Salah satu karakter animasi Jepang Yang paling disukai Kuesus Totoro Dijual dalam beberapa rasa Seperti banana and caramel Strawberry Vanilla custard Dan lain-lain Kichijoji ini adalah rumah Bagi museum studio Ghibli Pencipta Spirited Away Maining Bortotoro Dan banyak lagi Awalnya Satu-satunya lokasi Dimana kalian bisa menemukan Kue lucu dan enak ini Adalah di Setagaya Shimokitazawa Tokyo Toko ini masih buka Tapi karena popularitasnya Mereka memutuskan Untuk membuka toko lainnya Yang lebih dekat dengan Lokasi museum studio Ghibli Aku beli yang Sakura Blossom Isinya adalah Krim pake strawberry Dari Wakayama Yang rasa ini Dijual biasanya Dari Januari sampai Juni Rasanya enak Krimnya gak terlalu manis-manis Sampai bikin enak gitu Harganya satu ini 560 yen Terlalu lucu banget Untuk dimakan ya Kue ini Pecinta travel Merapat yuk Kali ini Aku mau kasih rekomendasi bakery Yang wajib banget dicoba di Tokyo Namanya adalah Travel Bakery Sesuai namanya Travel Bakery ini Yang adalah treat Buat penggemar berat travel Item terpopulernya Adalah dua roti Khas yang dibuat dengan travel Yaitu Ada Black Travel at Sandwich Dan White Travel Salt Bread Kalian harus banget cobain Black Travel at Sandwich mereka Yang menurut aku tuh Enak banget Dan ini adalah favorit aku disini Jadi Sandwich ini tuh Diisi dengan Campuran telur Mayonnaise Travel Oil Dan taburan potongan Travel Hitam Rotinya tuh empuk Isiannya enak Dan banyak The best banget deh Roti yang satu ini Kemudian Ada juga White Travel Salt Bread Yang mana Rotinya itu Diisi dengan Homemade Travel Butter Yang melelepasi dipanggang Tetap keluar dari oven Rotinya diolesin Dengan Travel Oil Dan ditaburin garam travel Untuk menambahkan rasa gurinya Travel Bakery ini Punya tiga cabang di Tokyo Yaitu Di Hiro Monzenakacho Dan Sangen Jaya Selamat menikmati Selamat menikmati